Siang pro Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Muhajir Effendi memberikan klarifikasi terkait isu pemberian bantuan sosial kepada korban judi daring atau yang kerap disebut judi online Saat dijumpai di kantor ke Menko PMK Jakarta Rabu 19 Juni Muhajir menegaskan korban yang dimaksud adalah orang yang dirugikan seperti pihak keluarga Menurutnya, pelaku judi daring justru diancam hukuman penjara karena hal tersebut termasuk dalam tindak pidana berat sehingga tak mungkin menjadi penerima bansos Tapi yang perlu saya tegaskan lagi bahwa yang saya maksud korban itu bukan penjudinya Korban itu adalah mereka yang mengalami atau menderita kerugian akibat perbuatan judi oleh penjudi itu Di sisi lain, dia menekankan penyaluran bansos bukanlah fokus dari Satuan Tugas Pemberantasan Judol yang telah ditetapkan oleh Presiden Namun tugas utamanya adalah terkait penegakan hukum Para pemain, penyedia portal judol hingga bandar yang kebanyakan berlokasi di luar negeri menjadi fokus utama Satgas termasuk dengan menjalin kerjasama dengan Polisi Internasional atau Interpol Dari Jakarta, Arya Sindhiara, Kantor Berita Antara, Mewartakan Terima kasih telah menonton!